Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin tadi sampai dimana itu bu? ini jangan gak nyimak kayaknya ini cuma ngeliatin saya doang kayaknya ustad geera aja jadi ada yang namanya ujian 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 itu adalah ketika tragedi menimpa orang-orang yang baik tadi yang tahajudnya rajin, memuliakan tamu tahajud nyampe nangis sholat Tuhan gak pernah putus, ini orang baik ujian, cobaan diuji sama Allah namanya orang baik gak didiemin sama Allah, dicolek supaya dia naik kelas ibu anaknya sekolah mau naik kelas, kudu diuji gak? kudu, bisa naik kelas gak kalau gak diuji? enggak mau wisuda, ada skripsi ada sidang, ada sidang transkripsi, kudung ikut kalau gak ikut sidang gak lulus S1 diuji, orang baik diuji yang kedua ada tragedi tadi buat manusia setengah baik sholatnya rajin tapi ngebully orang terus di sosmed tahajudnya nangis tapi sombong tiap hari posting tujari emasnya gak lepas-lepas setengah baik eh, kena banjir bandang juga rumahnya keseret nganyut ini bukan ujian ini teguran lagi dinasehatin dijewer sama Allah kata Allah jangan lupa sama aku aku yang meninggikan langit tanpa bertiang aku yang menghamparkan daratan aku yang menitipkan nyawa dalam jasadmu jangan lupa kepadaku dinasehatin makanya rumahnya nganyut ada yang ketiga ini orang bader banget kok gak pernah kapok gak pernah tobat mau dikasih tragedi apa aja gak mempan ibu rumah udah hilang mobil hilang sakit betumpuk masih gak tobat juga eh, rumahnya juga ikut hilang di banjir yang sama berarti ini bukan ujian bukan teguran ini hukuman supaya dia ingat kepada Allah subhanahu jadi kalau ada tragedi kayak sekarang nih di Sulawesi di Kalimantan na'udzubillah gak usah keluar oh azab nih jangan-jangan jangan-jangan nih paling enak kita berpikir bijak kalau ada satu tragedi di satu tempat apakah ini ujian yang tadi kita bahas apakah ini teguran atau jangan-jangan ini hukuman gak usah nyalain orang lain tunjuk diri kita masing-masing jangan-jangan rumah gue nganyut karena emang ini hukuman atau jangan-jangan lagi di jewer sama Allah atau jangan-jangan lagi diuji karena selama ini merasa ibadahnya sudah baik terkait masalah ini maka setiap manusia diberi kekuasaan oleh Allah untuk berusaha untuk berkehendak memberikan optimalisasi dalam setiap gerak tubuh supaya apa supaya juga Allah memberikan yang terbaik tapi hati-hati kita ini terlalu sering maksa Allah buat ngasih apa yang kita mau usahanya 4 contoh ini ibu ya usaha kita nilainya 4 gak mau dong hasilnya sama 4 betul gak kita pengen kalau perlu paling gede 10 saya capek ustadz usaha saya kalau dinilai 4 kepengennya sih hasilnya 10 kepengennya kita berapa 10 kalau perlu 100 kalau perlu 1000 kalau perlu 1 triliun angka yang paling gede kita mau dari hasil dari setiap yang kita usahakan tapi subhanallah usaha kita 4 kita ngarepin Allah ngasih 10 eh Allah boro-boro ibu ngasihnya bukan 4 8 juga kagak 10 kagak ngasihnya 2 usahanya 4 hasilnya 2 kecewa gak kecewa kenapa karena niatnya belum lillahi ta'ala bisa jadi angka 10 angka 8 lagi ditahan sama Allah karena kita belum siap maka Allah kasihnya sekarang cuma berapa 2 supaya apa supaya jangan sombong ternyata apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah tapi yakinlah yang terbaik menurut Allah itu pasti terbaik untuk kita kalau mikir begitu enak gak usaha kita bu enak gak sakit hati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ada tetangga saya pak ustad wah mentang-mentang baru belajar agama 3 minggu gak pulang-pulang pak ustad di masjid pak ustad ibadah bukan gak konci pak ustad ibadah pak ustad dia belajar agama pak ustad tapi istrinya terlantar anak-anaknya terlantar kan banyak yang begitu ya ibu ya itu bagaimana ustad ingat betul Allah memerintahkan kita untuk ngumpulin tabungan buat di akhirat tapi jangan lupa sekarang kita hidup dimana di dunia duit bukan segalanya tapi segalanya dibeli pake duit saya tanya saya tanya sama ibu perempuan matre boleh apa gak bu semangat amat jawabnya bolehnya gak ada ragu bapak gak capek punya bini begini pak sekarang kita di dunia kata Allah boleh cari akhirat tapi jangan lupa dunia harus diusahain imbang itulah kenapa doanya yang kita minta sama Allah bahagia bukan cuma di dunia tapi bahagia sampai ke amin ya rabbal amin ya rabbal baik terima kasih ustad pemirsa yang diremati Allah sesaat lagi kita akan memasuki di segmentasi yang kelima untuk menjawab pertanyaan pertanyaan anda tetaplah bersama kami damai Indonesia aku